selamat pagi sebelumnya sudah saya sanggong yaitu yang di belakang saya ini pohon yang ini sebelumnya saya sudah dua kali nyanggong disini dan selalu dapat poin ya guys dan hari ini saya akan nyanggong disini lagi bersama dengan teman saya oke itu dia teman saya dia sedang persiapan memasang jaring mana tahu ada burung-burung yang cantik untuk bisa dipelihara terbang lewat sini dan bisa di tangkap oleh jaring yang akan kita pasang ya ini adalah proses pemasangan jaring teman sekampung kita yang dari kebun beginilah proses pemasangan jaring kita menggunakan bambu kecil dan lokasinya itu di pinggir perkembunan jagung kuning ya guys di daerah sini juga kadang ada tekukur cuma tidak tahu kenapa pagi ini kita belum mendengar ada tekukur yang bunyi terakhir 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 oke sekarang kita lanjut nyanggong dan mencari posisi yang bagus untuk menembak teman saya mencari lokasi yang pas untuk membidik burung-burung punai yang ada di atas ini banyak sekali bro yang berterbangan jadi kita harus pelan-pelan dan pindah-pindah shhh banyak sekali belum pernah nanya bro wah itu yang berterbangan selamat menikmati oke kita mencari untuk pohon yang didapatkan tadi satu ekor burung punai nah lokasinya jaduh di atas ini sang sniper baru mencari ini lokasi pohon yang ditempati kawan saya berburu burung punai nanti kita tunjukkan buahnya burung punainya sementara dicari bro nah ini ini buah yang sangat disukai burung punai ini buah kalau di kampung saya namanya buah pasek entahlah nah punainya sementara dicari padahal tadi kita pantau ini sekitar disini burung punainya terjatuh langsung yang mencari kita cari dulu bro bantu nah nah untuk burung punainya sudah kita temukan di mana dia terkeletak ada di bawah sini sang sniper sedang mengambilnya oke oke satu poin bro ini punai jantan nah ciri-ciri punai jantan itu seperti ini dia memiliki di kepala berwarna putih dan hitam kalau punai betina semuanya warnanya seperti ini oke aman ke dulu bro mantap dan poin lagi dan ini jenis burung beda orang bilang punai daun dan ukurannya lumayan besar kita cari lokasinya dia terjatuh cari burungnya ini sini sudah dapat bro kepalanya eksot sil tangkapan kita atau poin kedua yang disana tadi punai jantan bukan punai jantan punai kayu kalau orang sini bilang dan ini punai daun kalau di kampung kita ada tiga jenis punai dan namanya mungkin beda di setiap daerah kalau di daerah kami yang satu punai tanah punai kayu dan ini punai daun yang besar yang paling besar bro oke kita simpan dulu ini pun kedua lumayan berat oke hasil kita hari ini dekor kita masih mantau Alhamdulillah inilah poin kita yang tadi dua kali shoot eh eh pengennya lumayan gemuk alhamdulillah oke baik bro jadi sementara kita tunggu teman kita nge hunting burung-burung yang ada di poin ini eh kita coba masang jaring dan karena disini pas kita coba-coba bunyikan MP3 pleci banyak sekali pleci yang mendekat jadi kita coba kita bikat lagi dan ini plecinya kita hanya untuk menangkah sebagai hiburan dan ini jaringnya sudah kita pasang nah kita pasang di pinggir jalan saja nah karena disini banyak sekali burung yang tidak butuh tempat jajah-jajah bro nah ini jadi keperkebunan kita pasang carinya jadi kita coba bunyikan dulu yang tadi kita kita buku kecil yang mendekat oke angkatan isam di sana banyak burung kutilang tapi itu bukan tarik kita karena untuk burung kutilang yang sudah ukuran besar sangat liar untuk dipelihara susah jinak aja bro kalau anak-anak baru kita ambil oke Sniper, Sniper lagi Oke bro, poin satu lagi Dan sekarang sudah 3 all core point Nah, burunya terjatuh di Lirikara lagi, nanti kita Ambil, karena masih Kayaknya masih ada Nah, baik Karena kata Sniper Burung yang ada Tadi di poinnya yang hingga 3 ekor Sudah tumbang 1 ekor 2 ekornya sudah terbang Jadi kita Coba cari Poin ketiga yang sudah tumbang Nah, ini poinnya bro Lumayan tinggi sih Panjang jatuh di sekitar sini Pun ketiga sudah kita temukan Ini, ya Seperti yang 9 tadi Untuk punai Betina Ini Modanya seperti ini Dia warnanya Tanpa ada Putih di Kepalanya Untuk jenis betina Nah, nanti saya akan melihatkan Untuk punai jenis Jantannya Nyobi sih Seperti yang akan melihatkan Perbedaan antara betina dan jantan Nah, ini Betina dan jantan bro Oke Kita pause lagi Kita tunggu Bunainya muncul lagi Di Pone ini Oke Jaring kita sudah membuahkan hasil Sudah dapat 2 Burung Duk Dan yang Ini bro Ini Dan ini Yang paling Yang paling lama kita tunggu Baru Manaprak jaring Agak pintar Yang ini betina Dan ini jantannya Yang pertama Ini pas bunyi petri Langsung nyambar Langsung masuk ke jaring Dan mungkin ini jantannya Karena biasanya Untuk burung pleci Yang ganas itu jantannya bro Saat mendengar Bunyi burung Atau Lawan lain Langsung Bergerak dan Menyerang Untuk Mengamankan daerah Atau lokasi Dia Mencari makan Dengan Sang istri Nah ini Langsung 2 ekor Nah ini Mempleci nya bro Oke Jadi kita Fokus Ini hunting Hunting lah ya Hunting atau Nyanggong 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 burung bro Ini burung punai Dan hasilnya Sudah ada 3 ekor Punai daun Dan punai kayu Entahlah Kalau di daerah kalian Namanya apa Oke kita lanjut Sepertinya ada punai yang hinggap lagi ya Ada tadi terdengar suara bunyi Bunyi punai di atas Jadi Kita kembali ke Letak senapan kita Kita tunggu punainya sampai terlihat Baru kita shoot lagi Oke Kita menunggu punainya Dan unit yang saya gunakan Itu Produk dari Ghost Warrior Ghost Suto Aria 500 cc Dan teleskop yang Saya pasang di unit ini Discovery HS 416x44 Dan peredam yang saya gunakan Peredam dari JFro Tekanan angin Tadi Saat Kita mulai menembak Di 2500 Oke kita lanjut ke Kamera Montcam Dulu Jatuh lagi satu Di Sam Dan di Sam Sudah Lari langsung Untuk mengambil Punai yang langsung Dua ekor Dua poin langsung Sudah Sudah Dapat Nisam Ada Dua ekor Dan satu ekornya Sudah Diamankan Nisam Lihat Lihat Nah ini Nisam Sangat Semangat Sangat Untuk Nah ini Dua ekor Langsung Dua ekor Punai Daun Betina Yang ditangkap Oke Kita Amankan Dan ini Sudah Lima poin Kita dapatkan Sang Sniper Ada di atas Kita Cuma Di bawah Menunggu Sang Sniper Memantau Dan Membidik Burung punainya Yang ada Di sini Ini Saya Belum Perlihatkan Kepada Kawan Kawan Jenis Buah Yang Disukai Punai Daun Aduh Dengan Nah ini Buahnya bro Buah yang Sangat Disukai Punai Oke Nah ini bro Burung punai Jenis Betina Atau Kelamin Betina Yang kita Dapatkan Atau Poin Langsung Sekaligus Jadi Poin Hari ini Sudah Ada Lima Ekor Kita Simpan Lagi Dan Mantau Lagi Burung punai Datang Sekitar Satu Jam Kita Nyanggong Dan Inilah Hasil Dari Sanggongan Kita Lima Poin Punai Satu Punai Daun Yang Agak Besar Alhamdulillah Oke Ya guys Kita Sudahi Dulun Aktivitas Nyanggongnya Berhubung Karena Aktivitas Pertanian Masyarakat Disini Mulai Aktif Untuk Nge Vlog hari Ini Atau Buru-buru Hari Ini Kita Sudahi Karena Kita Sudah Mikat Dan Mendapatkan 20 Plecih Dan Ini Hasil Nyanggong Kita Hari Ini Senjata Apa yang Kita Gunakan Ini Sang Sniper Baiklah Jadi Untuk Video Hari Ini Kita Sudahi Dulu Kita Lanjut Di Lain Waktu Kalau Ada Kesempatan Di Sore Hari Nanti Kita Hunting Lagi Kita Cari Cari Lokasi Dulu Jadi Kita Akhir Video Ini Dengan Ucapan Salam Satu Hobi Salam Kicau Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh